Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Sano Yosemadari dan di Stasi Sano Tomasegan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, hari biasa pekan ketiga Pascah Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak Maha Baik dalam pembaptisan engkau memberi hidup baru bagi orang yang percaya kepadamu Lindungilah kami semua yang dilahirkan kembali dalam Kristus dan dibebaskan dari kesesatan Semoga kami semakin setia memelihara rahmatmu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa ala sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 60-69 Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu Maka berkatalah ia kepada mereka Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia Lalu ia berkata Sebab itu telah kukatakan kepadamu Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapak tidak mengharuniakannya kepadanya Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya Tuhan kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah Demikianlah Injil Tuhan kita Terpujilah Kristus Para sahabat Yesus yang terkasih Ajaran Tuhan Yesus tentang roti hidup memang tidak mudah Karena disana terdapat kenyataan bahwa Yesus itu akan dikorbankan Dan tubuh serta darahnya diberikan untuk menjadi makanan dan minuman bagi manusia Dan sungguh tidak mudah untuk dipahami Karena sebagai manusia biasa tidak mungkin memakan daging dan meminum darah orang Itu kejam sekali Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bagaimana Anak manusia itu memberikan seluruh hidupnya untuk keselamatan banyak orang Dan ini yang tidak dipahami oleh para muridnya Karena mereka berharap bahwa Tuhan Yesus ini sebagai Mesias ya berjaya Lalu bisa menang dari segala macam musuh-musuhnya Termasuk dari penjajahan Banyak orang muridnya yang lalu pergi Tetapi ketika Tuhan Yesus bertanya kepada rasul-rasul ke-12 muridnya Lalu mereka menjawab Kemana kami akan pergi Kepada siapakah kami akan pergi Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal Semoga kita menjadi orang-orang yang percaya Dan dengan demikian kita mengerti bahwa hidup tidak hanya didasarkan pada hal yang materi saja Tetapi dari roh dan juga dari kebenaran Dengan begitu kita boleh untuk sampai kepada kehidupan kekal Yakni Tuhan Yesus sendiri Dan perkataannya adalah perkataan yang hidup dan kekal Kita mohon berkat Tuhan untuk kita semakin percaya kepada sang roti hidup Yakni Tuhan Yesus sendiri Yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permahaan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua hidup kita Perjuangan kita untuk tetap percaya kepada sang roti hidup Senantiasa dibimbing, dilindungi diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak, Putra, dan Roh Kudus Aneh Selamat menikmati